Terima kasih. Ini adalah ular yang mematikan. Korbannya di... Uh, udara sejuk Tasik Malaya langsung terasa di antara kulit dan tubuh ini teman Panji semua. Jadi Panji lagi ada di sekitaran Kabupaten Tasik Malaya. Dan hari ini Panji mau ketemuan sama teman Panji yang lagi herping nih. Nah, ini namanya Tado, sahabat saya juga reptiler dari Tasik Malaya. Dia lagi nganterin seorang mahasiswi katanya untuk herping reptil di sekitaran daerah sini. Panji belum tahu nih, dia di belah mana herpingnya. Tapi katanya di daerah sekitar sini. Kita langsung cari aja yuk teman Panji. Aku sering banget kalau misalkan praktek itu ke hutan-hutan. Ini tanyanya buat sampel aja sih. Mana sih Tado? Do! Eh, A! Eh, di sini ternyata kalian. Panji siapa? Loh, ternyata mahasisanya cuma sendiri. Iya. Gini dong, lagi COVID. Eh, ya. Halo, iya. Cuma namanya? Putri. Oh, katanya rame, rame-ramean. Enggak, cuma sendiri. Itu ngapain tuh? Ya, jadi aku nih lagi nemenin Putri. Dia mahasiswi, lagi ada penelitian nih. Oh. Ngambil sampel tanah. Buat apaan? Buat nanem. Emang jurusannya apa? Jurusan pertanian. Oh, keren. Jewe tapi mau menanamu ya? Pertanian, iya. Itu tanahnya berarti nanti diapain? Ini diambil sampelnya aja, mau dicek dulu. Karena nanti mau nyobain untuk nanem singkong, tapi tumpang sari gitu. Cocok nggak gitu ini tanahnya. Ceknya di lab berarti nanti? Iya. Jadi kita akan kawal dedek putri yang cantik ini hari ini. Ya, sambil kita berpetualang di sekitar sini. Oke, brother. Siap. Go. Yuk, salam panji. Kita, go. Nah, ini juga kebetulan kan ada tanaman singkong. Ada tanaman singkong nih. Put, ini kalau dilihat sama tanah yang tadi di kebun bambu. Beda ya? Beda ya? Iya. Nah, ini kan tanah kebun bambu nih, put. Coba lihat deh. Ini tanah yang dari area singkong. Benar, beda. Ini lebih kering ya, nggak lebih lembab gitu ya? Kenapa nih faktornya? Mungkin kurang dauni jatuhnya atau gimana? Kalau untuk tanaman memang harus digemburin gitu, Kak. Oh. Tapi kalau ini kering karena memang udah kecahayaan mataharian gitu. Jadi memang kering? Karena cahayaan mataharian. Kalau itu kan memang kering sama bambu di lembab gitu ya? Iya. Di sini kurang lembab, Kak. Iya. Tapi ini kalau misalkan disiram terus memang bagus. Oke, kita kemana lagi? Cari yang lain karena ini udah fix. Ini berbeda lah ya. Biasanya ada hamanya juga ini kayak gini. Paling apa sih? Belalang kan? Belalang pula. Saneman gini. Waduh. Wih, londok. Londok. Saya tangkap yang ini. Taduh tangkap yang ini ya. Oke, oke. Satu. Aduh, 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 aduh. Kasihan loh. Tiga. Dapet. Ih, kalau ini nih. Kayaknya sepasang nih, bro. Iya. Hah? Do, 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 do. Ada telurnya, do. Wih, kalau baru pasangnya, katanya. Tuh. Ini ada sepasang forest dragon food. Sini nih. Ini di perutnya. Ini betinanya. Ini masih ada sisa-sisa telurnya nih. Tuh, belum keluar semua. Ini dia tanam di tanah. Oh, lihat telurnya, Kak. Oke, gitu. Masih satu yang keluar ya. Kasian. Harusnya masih ada lagi nih. Oh, ini nih. Pegang nih. Tuh. Oh, iya. Gerinjol-gerinjol gini ya. Nah, ini masih. Ini forest dragon ya. Dia salah satu reptil yang memang asli dari Jawa Barat. Ya, selain jenis ini, ada yang jenis jubata. Yang londok sisir, hijau. Nah, sedangkan untuk jenis londok nih, Bud. Ada juga yang invasi. Jadi yang emang dari luar. Itu sekarang tuh banyak banget populasinya di kita, di Indonesia. Dan itu, jadi ngerusak habitat dari londok asli Indonesia. Oh, gitu ya. Kalau ini bukan hama. Untuk pertanian justru bagus buat ngilangin hama serangga. Karena mereka peluang. Makannya serangga ya? Serangga. Oh, bagus dong adanya kita. Ini bentuknya kayak naga banget. Tapi biasanya berubah warna ya? Enggak, kalau yang ini. Oh, enggak. Tapi kalau ini kan warnanya beda nih. Iya. Kenapa nih, dok? Biasanya bedanya itu dari jenis kelamin. Kelamin, ya. Jatan betina. Jadi ini kacinya bisa dilihat dari warna. Ini kasih kelaminnya? Kalo betina dop-dop gitu warnanya. Betina biasanya lebih ngedrop gini. Kalo jantan lebih terang biasanya. Oh, iya, iya. Ini berarti bisa jadi jantan ya? Bisa jadi jantan. Ini biasanya tuh pohon bisa tiga sampai empat gitu loh biasanya. Kalo misalkan first dragon nih. Iya. Oh, ini kayaknya udah gak sabar buat lari. Oh, dulu. Sini, sini, sini. Wah, naik sini. Ayo, naik. Ayo, naik. Iya, sini. Ui. Ini terkenalnya galak loh. Tapi kalau hewan ketika memang deket saya, mereka suka. Bapak saya. Memang deket rambut. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kembali situ ya. Oke. Saya mau kembali. Kami mau kembali. Kami mau bertelur katanya. Kita suka enak aja ya. Ini adalah habitat yang baik ternyata untuk hewan-hewan ini teman-teman. Di mana saya tidak menemukan kalotes atau kadal invasi yang memang biasa banyak terlihat ketika kita herping ya, Atado ya. Di sini masih dihuni oleh forest dragon dan berarti bisa disimpulkan bahwa Itasikmalaya untuk habitat dari alamnya itu bagus banget ya. Habitat satwa di alamnya bagus banget. Jadi, Atado pernah nyobain nggak sih kayak mengembang biakan forest dragon gitu di kandang? Iya, di kandang. Dia soalnya tingkat stresnya tinggi banget. Iya, mengingatkan sekarang kan memang habitatnya forest dragon, habitatnya londok-londok jenis agamit alam itu kan sekarang udah mulai terkikis oleh si kalotes. Iya, invasi ya. Invasian. Nah, ini kan suatu saat pasti akan mulai berkurang dan bisa jadi punah. Iya. Nah, ini kan peran aktifnya dari pecinta satwa kayak Atado dan teman-teman kan bisa juga nih untuk nyoba breeding di kandang. Nanti mungkin untuk dikembalikan lagi asas anakannya kan. Membuny daya. Mereka udah pernah nyoba tapi susah ya? Susah banget, A. Beberapa kali nyoba? Udah hampir 5-7 kali mungkin. Maksudnya nggak mau kawin atau gimana? Dia stres kalau dekat manusia, A. Jadi tetap harus di alamnya ya? Iya, benar. Di habitatnya? Susah juga udah diteliti beberapa kali. Iya, gimana lagi nih? Yuk, aku masih butuh sampel satu lagi. Ayo, siap. Kita antar pokoknya. Apa sih bikin rumah? Mana? Ini. Kayu? Iya. Bambu? Iya, bambu. Buat ngecor gitu. Pak? Ini. Gerak tuh. Mana? Ini nih. Ini kan ini, Kak, buat kalau di kampung-kampung kayak gini buat apa sih? Bikin rumah. Mana? Ini. Hayu? Iya. Bambu? Iya, bambu. Oh. Buat ngecor gitu. Pak? Ini. Gerak tuh. Mana? Ini nih. Ih, ular bro. Ular jerapa ya? Hah? Ih. Eh, udah jerapa ya? Apa sih? Kita lihat dulu aja, dia. Kita lihat dulu aja, dia. Takkap aja, takkap aja ya. Kayak orang-orang, bukan. Nggak, bukan. Bukan. Duh, tuh. Duh, tuh. Takut, Kak. Ya, nggak apa-apa kok. Aman. Ini bukan yang bukan luar-benu bisa kok. Aduh, dah. Aduh, dah. Oh, ini boiga, ah. Boiga ya? Oh, iya, cat snack ternyata. Boiga drafiji ya? Dendrafiji ya. Dendrafiji ya, ah. Jadi aman kok, ular berbisa lemah doang, Put. Nah. Ini masuknya medium, ah. Medium ya? Iya. Tapi jarang ada orang mati kena gigit ini. Iya, soalnya ular ini juga nggak terlalu agresif. Betul, betul, betul. Bisa kita lihat sendiri ya. Warnanya emang lucu. Warnanya emang kayak kayu nih, Put. Iya, nggak kelihatan aku tadi. Iya, udah gitu. Ini ular itu ya lucunya apa? Dia ini apa sih, matanya belok tuh. Bede kayak mata kucing gitu. Warnanya kayak ada pink-pink gitu juga kan. Serius kah, nggak ada bisanya, Kak? Bisa bikin kamuflasi yang baik sama alamnya. Oh, gitu. Malah jadi kayak pareas karinatus ya. Kalau aku lihat. Aduh, aduh, aduh. Makanya tadi, kok ada pareas gitu di ketinggian segini gitu kan. Ternyata dendrafiji ya. Dendrafiji. Ini makannya cicak kan. Mau kan dia kan makan burung gitu ya. Oh, makanannya itu, Kak? Makan anak burung. Dia predator burung juga ini. Dia salah satu penyeimbang rantai makanan di sini juga. Nah, ini ciri-ciri ular pohon kan dia ular arboreal ya. Si ekornya lebih panjang daripada ular yang hidupnya di bawah. Dan dia walaupun berbisa tapi nggak mematikan untuk manusia. Oh, jenis kelaminnya apa nih? Ini kalau ular ini susah ya di cek. Susah. Kamu cewek cowok. Diam aja ngaput. Nggak jawab. Nantilah ya. Kita tanya lagi. Teman-teman pagi, ini beruntung banget. Kita lagi nyari sampel tanah. Kemudian tadi Tado lihat ada yang bergerak di atas. Dan saya lihat ternyata poiga dengrafizi. Suka agak susah nyebutin nama ular ini ya. Nah, ini ciri khasnya adalah ular ini motifnya mirip sekali dengan motif atau corak pada kayu yang ada di sekitar sini. Nah, ini membuat ular ini bisa mudah berkabuk pelase untuk berburu. Ini berarti masih juvenil lah ya. Si juvenil. Putri lah. Ya ampun. Seumuran berarti kalau misalkan di orang ya. Oke, kalau gitu ini kita rilis lagi aja. Yuk kita rilis lagi. Kebayang kalau sendiri aku ya Tad. Oke, kita rilis lagi ya teman-teman. Biar lestari di sini, biar area pertanian ini tidak kena hama burung sama hama dari hewan lainnya juga. Jadi keseimbangan ekosistem di sini juga terjaga. Oke, kita rilis. Kita udah lepas. Yuk kita ambil sampel tanah yang di sini, yang di atas. Oke, naik ke atas ya Kak ya. Namput. Segitiga, kepala ular bukan? Mana? Wirodos pak. Udah, gede banget lagi. Ibuk, ibuk. Ini adalah ular yang mematikan korbannya di... Wey! Ini di mana lagi? Hah? Mana? Cacing. Oh, cacing? Ihh. Baru ini lihat anak pertanian takut cacing teman-teman. Emang aku paling cacut sama cacing. Oke, ini indikator. Kalau tanah itu seburat ada tai cacing. Jadi tai cacing itu kayak... Bagus. Gundukan-gundukan tanah yang muncul ke atas nih kayak gini. Namput. Segitiga, kepala ular bukan? Mana? Tuh, tuh, tuh. Wirodos pak. Udah gede banget lagi. Ibuk, ibuk. 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 Emang kepalanya segitiga? Teman-teman, iya. Ini ada malayan fit piper. Kalau selasma rodostoma udah ibuk. Untuk gak keinjek put, put. Panjang umur put. Beneran put. Ini ciran jauh darat itu kan? Ciran jauh darat, betul. Ih, warna lagi ya yang ditasik mah. Sama kayak tanah. Iya. Enggak, warnanya lebih merah. Harusnya lebih hitam kan kalau di daerahku yang dipuah karta sana. Nih, teman-teman. Ihh. Kalau selasma rodostoma atau malayan fit piper, ini adalah ular yang mematikan. Korbannya di Jawa Barat banyak. Patok. Ini kayaknya mau nelor sih. Kalau lihat dari perutnya yang gede sih, bisa jadi mau nelor. Tapi belum tentu juga sih. Tapi yang jelas ini ukurannya gede kalau untuk ibuk segede gini sih. Gemuk. Kak, tadi loncat-loncat takut. Tadi, tadi, iya. Ini. Ke kamu, loncat juga. Nah, dia. Ular ini sebenarnya itu jarang-jarang ini loh. Jarang-jarang nyerang kalau misalkan nggak diprovokasi. Dia itu nyerang kalau misalkan kena injek gitu. Atau kena senggol gitu. Baru dia nyerang. Tuh. Ini dipakein hook aja. Ini kalau misalkan kita giniin ya. Tuh, dia nggak langsung matok tuh. Tuh. Uis. Matok tuh kalau misalkan udah yang diserang-serang banget kayak gini. Ini lebih defensive ya ular ini? Lebih, lebih defensive. Tuh. Eh, bukan? Tuh. Apa, gerakannya juga ini ya. Agak mengerikan. Nggak, nggak, nggak apa. Nggak, nggak, nggak ke deteksi. Cepet banget. Nggak, nggak ke prediksi. Ya sih kalau misalkan Putri Nga Juli tadi tuh. Tadi, tadi mau ambil sampel itu tuh gundukan itu tuh? Yang ini. Pas mau. Aaaaah. Tidak. Nah, ini nggak enaknya adalah jenis ular malayan pig paper atau aki strododos utoma ini. Ini banyak ditemukan di area pertanian memang. Iya. Banyak di sawah, di kebun gitu. Kadang di kebun-kebun karet, kebun sawit. Berbisa nggak? Sering terjadi konflik sama manusia ya? Iya. Berbisa banget. Nah, sekarang di sini Pak Nyi mau coba untuk handle. Oke, kita akan coba untuk lihat giginya. Ya, bentuk gigi strodos utoma itu panjang banget ya, teman-teman. Nah, ini kayak gini nih yang bikin banyak teman-teman kena gigi tuh pas nangkepnya. Oh, beti. Jangan ditiru ya. Aduh. Ini megang ininya harus bener. Soalnya tariknya panjang banget. Ngelilit. Nah, ini. Nah, ini teman-temanji. Nih, Buat. Jadi dia punya taring bisa yang panjang banget. Pegangin ini ya dong. Sekarangnya. Nah. Nih, taring selonoglipa ini panjang sekali dan dia punya tipe bisa itu hemotoksik. Jadi kalau misalkan sampai kamu kena gigit, ini bisa nekrosis parah, terus kamu bisa sampai pendarahan hebat. Dari bekas gigitannya. Jadi ada pembusukan gitu. Pembusukan parah. Dan itu ngeri banget. Tapi tenang, antibisa untuk bulat ini udah ada, Buat. Oh gitu. Udah ada antibisanya. Jadi antibisa kita tuh namanya Bioset. Ada santu antibisa buatan Bio Farma. Dan itu bisa ngobatin dari gigitan ular gibuk, obra, sama welang. Oh gitu. Barangkali mau nyobain? Kan udah ada antibisanya. Aduh, tidak-tidak. Aku dulu pernah kegigit ular lagi. Oh iya? Ular apa pun cerita dong? Gak tau, tapi ularnya warna hitam. Aku kira selang gitu. Keinjak sih. Oke, ini biar aman. Kita lepas dulu ya. Satu, dua, tiga. Dan ini kan ular ada di sekitaran area pertaniannya. Akhirnya kalau misalkan kita gak rescue juga bahaya. Kita relokasi aja ya. Relokasi aja ya. Nanti kita cariin lokasi yang emang jauh dari area pertaniannya. Itu pake alas aja. Pake alas aja gak ada lagi. Kita gak bawa karung, gak tau bakal nemu ibu. Ngeri ya. Ya paling kan tembus kan. Ya binjem deh, aku yang bawa gak apa-apa. Yakin ya? Aku yang bawa. Yaudah deh. Nanti aku yang bawa. Nanti hati-hati ya. Iya, bapak tenang. Karena gak ada lagi pilihan temen-temen. Jadi kita harus apa ini namanya. Bawa si gibuknya kita rescue. Ini ada tasnya temen saya kita pake. Jadi emang harus bener-bener hati-hati ya. Menangani ular kayak gini tuh. Aduh, baik-baik aja deh ya. Iya, bener. Ular berbisa itu kan bisa kita temukan dimana aja. Termasuk kayak di area sini ya. Tadi juga teh putri. Hampir nanggih kitrodus ya. Untung-untung gak sampai kena pegang gitu kan. Pas mau ngambil sampel tanah. Nah, mungkin sekarang Atado. Gimana kalau misalkan kita kasih tips buat temen-temen. Buat teh putri. Berkait pemberian pertolongan pertama yang benar. Untuk gigitan gular berbisa. Makanya sekarang aku coba ambilin dulu bahan-bahan yang emang dibutuhkan. Untuk gide. Bisa dimanfaatin ya. Oke. Nah, ini sampai sini. Nanti ini harus ditahan sampai bener-bener ini bisa ngeganjel atau membuat tangan kita gak gerak. Ini tinggal dikunci di sini. Nah, seperti ini. Berarti kan ini hanya. Gak bisa gerak. Gak bisa gerak kan? Coba ternyata gerakin. Gak bisa. Nah, ini udah benar. Jadi, tenek ini tuh disebut imobilisasi. Dan ini adalah rekomendasi dari WHO. Jadi, Badan Kesehatan Dunia sudah merekomendasikan untuk snake bite accident itu harus diterapkan cara imobilisasi untuk korbannya. Dan ini bisa bukan mengobat ya, tapi mencegah, cepat menjalani. Menghambat ya? Menghambat si bisa itu ke area lain. Nah, ini bisa menghambat bisa hingga 2-3 hari. Misalkan si teteh ngambil sampel tanah atau lagi melakukan kegiatannya itu di area terpentil. Yang jauh dari rumah sakit atau petugas pedis atau rumah kesehatan lah yang punya antibisa. Dengan imobilisasi kayak gini, itu bisa-bisa dalam artian bisa mencegah 2-3 hari sampai kita ketemu rumah sakit tertekan. Tapi tetap kalau udah begini, tetap pergi ke pelayanan kesehatan. Cuma pertolongan pertama aja ya? Iya, pertolongan pertama. Nah, selain kayu teh, ini juga bisa diganti pakai kerdus, buku, atau koran. Terus ikatannya bisa pakai ikat pinggang. Yang penting ikatnya jangan terlalu kencang. Yang penting bisa nahan tangan kita supaya nggak gerak doang. Ini kan cuma contoh, jadi kita buka lagi. Kasian, tangannya pasti sakit. Nah, kasihan lo. Sae, kembangku. Makas imobilisasi. Oke. Nah, itu tips. Dimana kalau misalkan memang dalam kondisi darurat, kita digigit buler, kalian bisa gunakan tips tersebut ya. Jadi, terbaik sih kalian bisa membawa elastis pendet atau kain yang memang bisa menggulung tangan kita supaya tidak bergerak ketika kita patah tulang. Ketiga K, ya. Ketiga K lah. Di dalam tas kita atau di rassel kita, teman-teman. Nah, jadi sampel tanahnya udah diambil belum? Belum, kan tadi buru ada ular. Sini, saya. Sini, saya. Oke. Jangan lupa ada ular. Oh iya, belum lupa ada ularnya. Mana ularnya? Nah, ini kan tadi kita udah ngampilin sampel tanah banyak banget. Masih butuh lagi untuk yang lainnya mungkin? Udah sih. Udah cukup? Iya, cukup lah. Atau sambil kita lihat-lihat? Sambil muter aja deh. Barangkali ada yang lain kan, Jeni. Lebih coklat. Lebih coklat tapi biasanya banyak cacing. Dan takun cacing. Oke, teman-teman, kalau gitu makasih banyak. Masih banyak perjalanan yang harus Panji lakukan untuk selanjutnya. Nah, buat kalian tetap stay terus di teman Panji. Dan jangan lupa, kalian tetap semangat ya. Assalamualaikum, Panji pamit. Salam Lestari. Yuk, jalan yuk. Bye-bye. Bye-bye.